Kesalta dipinjami uang untuk berangkat kerja, seorang suami di Jambi tiga membunuh istrinya sendiri. Pelaku gelap mata hanya karena uang sebesar 20 ribu rupiah. Warga lorong kenangan lama Kuala Tungkal Jambi digegerkan atas tewasnya Arbayah di dalam rumahnya. Wanita 40 tahun itu tewas di tangan Samlan suaminya sendiri. Berdasarkan laporan warga dan olah tempat kejadian perkara, petugas Polres Tanjung Jabung Barat menemukan barang bukti potongan balok kayu yang digunakan sebagai alat untuk menganiaya korban. Tak sampai 24 jam, Samlan yang sempat melarikan diri akhirnya ditangkap petugas di tempat persembunyianya. Pelaku mengaku menganiaya istrinya lantaran kesal tak dipinjami uang. Bapak minta duit, terus enggak dikasih. Tidak dikasih, terus dia malah nendang. Kalau marah-marah nendang. Nendang bapak. Iya, karena duit abis yang pesan, kalau letak kok peserahkan duit buat dia semuanya. Adanya percepcokan, pertengkaran antar suami dan istri, karena akan ada permintaan hutang dari suami sebesar 20 ribu, yang akan digunakan, yang bersangkutan untuk ongkos naik kendaraan umum, menuju ke tempat kerjanya, namun mendapatkan balasan dari istrinya, tidak punya uang, dan lain sebagainya, dan ditambah dengan tingkah laku dari alamatun yang marah-marah. Pelaku di jerat undang-undang terkait kekerasan dalam rumah tangga, dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, Ainyus melaporkan. Badan Narkotika Nasional memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 71 kg dan 224 gram ganja. Selain itu, BNN juga menangkap 10 tersangka. Memusnahan barang bukti narkoba pagi tadi di lapangan parkir BNN Cawang, Jakarta Timur. Barang bukti dari hasil 4 kasus yang berbeda, yakni kasus belian ganja via Instagram, penyelundupan sabu di perairan Riau, dan ganja milik penghunika Markos, serta sabu yang dikirim dari Malaysia.